Aksi saling lapor yang dilayangkan ke Bawaslu Kabupaten Batanghari oleh dua tim advokasi hukum pasangan calon nomor urut 1, Yunita Mahdan dan paslon nomor urut 2, Fadli Bahtiar, beberapa waktu lalu yakni terkait dugaan politik praktis yang melibatkan empat orang aparatur sipil negara atau ASN sampai saat ini masih terus berlanjut. Bahkan, laporan tersebut diklaim telah ditindak lanjuti pihak Bawaslu hingga ke Komisi Aparatur Sipil Negara atau ASN. Ketua Bawaslu Daerah Batanghari Indra Tritusian mengatakan berdasarkan laporan disertai bukti-bukti yang telah diterima dari pihak pelapor. Pihak Bawaslu telah melakukan pemanggilan serta pemeriksaan guna memberikan klarifikasi dan hasil pemeriksaan tersebut telah direkomendasikan KSN guna diproses untuk pengkajian lebih lanjut. Pihak Bawaslu telah menyerahkan sepenuhnya persoalan ini ke Komisi Aparatur Sipil Negara. Jika berhasil pengkajian terbukti adanya pelanggaran maka kewenangan untuk menjatuhkan sanksi terhadap abdi negara tersebut akan diputuskan oleh pihak KSN. Belum, ini kan baru kita teruskan ke KSN ya. Jadi KSN nanti yang mengkaji terus mereka yang memutuskan. Jadi putusnya di KSN. Semua terlapor kita panggil. Ada yang dari Disko Bimpo, terus EJS Kades, ada juga dari Honor, ke Spangpol.